Menikmati sensasi berwisata alam dengan cara tak biasa. Di Bandung Barat, para pelancong menikmati alam di dalam lift kaca dengan pemandangan 360 derajat. Arah laju lift pun beda dari biasanya karena bergerak diagonal atau miring. Kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, menyimpan banyak pesona alam. Tak aneh jika kawasan ini banyak tempat wisata dengan konsep yang berbeda-beda. Dari sekian banyak, salah satu yang baru dan tengah diburu wisatawan adalah lift kaca ini. Sekilas mungkin alat angkut ini mirip seperti lift pada umumnya. Tapi jika dilihat lebih dekat, ada beberapa perbedaan yang cukup mencolok, yaitu seluruh dinding lift menggunakan kaca tembus pandang. Selain itu, lift bergerak miring saat naik atau turun. Itulah yang menjadi daya tarik para pelancong untuk mencoba lift ini. Asik kayak di Bali, kayak hotel yang di Bali. Ya, kelihatan semua indah pokoknya. Sejuk, pemandangannya hijau semua. Ya, seru, apa sih, sejuk gitu. Suka, liburan sama keluarga. Meski cukup menegangkan karena bergerak secara diagonal, tapi faktor keselamatan dijamin aman menurut pengelola. Jadi yang pertama untuk safety-nya sendiri, kita sudah ada persetujuan dari K3, dan kita juga ada pengecekan berkala dari K3. Dan itu untuk sisi safety-nya juga, dari sistemnya, yang pertama dari semua pintu kita ada sensornya. Jadi ada sedikit, kenal apapun, dia akan terdetect nih. Jadi kita sangat-sangat nomor satu itu dari safety. Oke, dan untuk dari segi ketinggian sendiri, itu ketinggian kita dari, ketinggiannya di 53 meter panjangnya, dan untuk kemiringannya itu kita di 40 derajat. Bagi pelancong yang menyukai panorama alam, wahana lift ini memberikan sensasi berbeda saat berwisata alam. Nah, meskipun waktunya ini sebentar, saya tuh menikmati banget pemandangan yang indah di sekitar sini, terutama di sebelah sana, karena di sana tuh ada hutan pinus yang berjajar dan tertata rapi, sehingga terlihat lebih cantik. Tidak di sana. Tiket Tuhan Alif Kaca ini harganya 20 ribu rupiah per orang. Usai sampai di bagian bawah tempat wisata, aneka hidangan pun bisa menambah agenda wisata kuliner. Mulai dari menu tradisional hingga minuman hangat yang cocok dinikmati dengan suasana dingin lembang. Dian Permatasari, Kabupaten Bandung Barat.